BABY BUS Aku adalah Kweki si pelontar ketapel super Apakah kamu ingin bermain dengan ketapel bersama-sama? Terima kasih telah menonton! Ketapel kecilku rusak Aku bisa mengambil seutas benang dan memperbaikinya Aku pengutak atik andal, aku bisa memperbaiki semuanya Ketapel benang sudah diperbaiki Ayo coba lagi Ketapel ku rusak, aku tidak bisa menembak jauh Biarkan aku lihat Ini karena kamu menggunakan tali yang salah Salah tali? Jadi tali apa yang harus aku gunakan? Ayo pergi ke Laboratorium Ajaib dan eksplor bersama-sama Latihlah tangan dan otakmu Ayo berkreasi bersama-sama Ke Laboratorium Ayo pergi Ayo gunakan tali yang berbeda untuk membuat ketapel Dan lihat ketapel manakah yang bisa menembak paling jauh Ketapel karet gelang Ketapel pita Ketapel benang Tarik dan lihat seberapa jauh kamu bisa menembakkan bola kertas kecil Ketapel benang Ketapel pita Ketapel karet gelang Apakah kamu memahaminya? Ketapel manakah yang menembak paling jauh? Kamu mengerti? Ketapel karet gelang bisa menembak sangat jauh Ketapel yang terbuat dari karet gelang dapat menembak bola kertas kecil lebih jauh Itu karena elastisitasnya Saat kamu menerapkan kekuatan Karet gelang akan meregang Saat kamu melepaskannya Itu akan memendek Jadi ini adalah elastisitas Betul sekali Ada banyak benda yang mempunyai elastisitas selain karet gelang Benda apalagi yang mempunyai elastisitas? Ayo kita cari tahu Aku ingin tahu apakah benda-benda ini mempunyai elastisitas Pegas Balon Bola besi Spons Karet gelang Benang ikat Plastisin Blok mainan Ayo kita lakukan percobaan Tekan dan lihat yang manakah yang lebih elastis Plastisin kurang elastis Sebuah spons lebih elastis Tekan itu Sebuah pegas lebih elastis Sebuah mainan blok kurang elastis Tekan itu Sebuah bola besi mempunyai elastisitas yang buruk Sebuah balon karet sangat elastis Tarik itu Benang mempunyai elastisitas yang buruk Karet gelang mempunyai elastisitas tinggi Eksperimen selesai Kweki Apa yang kamu temukan? Karet gelang Pegas Spons Balon Benda-benda ini sangat elastis Ada banyak benda-benda dalam kehidupan kita yang terbuat dari bahan-bahan elastis Ayo lihat Benda elastis apa yang kamu temukan? Sebuah tali kekang kuda sangat elastis Gunakan ikat pinggang untuk mengencangkan celana Memantul di kasur pegas Taus kaki melar dapat diregangkan dengan mudah Kiki Dan ini Ketapel karet bisa menembak bola kertas kecil sangat jauh Anak-anak Masih banyak benda-benda elastis dalam kehidupan kita Kamu bisa mencari tahu dengan mama dan papamu Anak-anak Ayo buat perahu balon yang bisa melaju sendiri Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan lebih dulu Sedotan yang bisa ditekuk Papan busa Balon Kita juga butuh Sebuah bendera kecil Klip Lakban Dan sebuah pisau kecil Ayo kita membuatnya bersama-sama Potong bentuk perahu Hati-hati dengan tanganmu saat memotong Letakkan sedotan di atas papan busa Letakkan sedotan di atas papan busa Tekuk sedotan ke atas Pasangkan lakban untuk mengamankan sedotan Masukkan balon ke dalam sedotan Masukkan sebuah bendera kecil Sekarang tiup balonnya Jepit sedotan agar balon tidak bocor Perahu sudah siap Ayo Buka klip untuk melepaskan udara Lihat perahu bergerak kaju Balon bersifat elastis Dan akan menyusut saat kamu melepaskannya Jadi udara di dalam balon akan dikeluarkan Udara yang dikeluarkan didorong ke belakang Menciptakan reaksi balasan ke depan Jadi perahu akan bergerak maju Udara bocor keluar Dan perahu berhenti Ayo lanjutkan menonton Udara bocor keluar Dan perahu berhenti Perahu balon yang bisa melaju sendiri ini Begitu mempesona Yang kita butuhkan hanyalah sebuah balon Sebuah papan busa Dan sebuah sedotan Dan sebuah bendera kecil Klip Lakban Dan sebuah pisau kecil Jadi kita bisa membuat perahu balon Yang bisa melaju sendiri Buat bersama mama dan papamu Oh cepat dan tangkap kunang-kunang ini Bagaimana kamu mengirim burung kembali ke sarang? Tembakkan anak kucing ke dalam kotak yang sesuai Buahnya banyak sekali Ayo cepat petik Bagaimana kamu bisa menangkap layang-layang? Tembakkan anak ayam ke dalam kotak yang sesuai Bagaimana kamu bisa mencapai bintang besar? Ayo datang dan gantung lentera Keranjang manakah yang harus dimasuki bola? Gelap sekali Ayo kemari dan bantu pasang bola lampu Bagaimana kamu bisa memantulkan bola ke dalam keranjang? Bagaimana kamu bisa menangkap layang-layang? Bisakah kamu mencapai semua target? Buku bergambar kecil Dunia besar yang hebat Baca buku bergambar dengan Kiki dan Puaki Baju atasan yang melar Letakkan stiker di posisi yang sesuai Anak kucing itu sedang mencoba baju barunya Baju atasan baru itu elastis Baju itu menjadi lebih besar saat diregangkan Dan kembali ke bentuk semula saat dilonggarkan Anak kucing memasukkan gantungan ke baju atasan Dengan sepasang sayap kecil Dia terbang mengelilingi ruangan Anak kucing memasukkan bola wall besar ke baju atasan Dia mempunyai perut bulat seperti labu besar Anak kucing itu punya sebuah ide baru Dia mengenakan topi runcing Dan merentangkan baju atasan kecilnya Dia memainkan peran peri dalam gaun Peri itu mengapung dan berkibar Ups, dia tersandung dan jatuh Anak kucing itu berdiri dengan gusar Dan menarik baju atasannya Namun, dia menyadari Kalau baju atasannya masih besar dan panjang Aneh sekali Kenapa baju atasan tidak bisa berubah kembali? Anak kucing itu bergegas memberitahu mamanya Bahwa baju atasannya melar Setelah mendengar ini Mama tersenyum dan berkata Ini karena ada batas elastisitas baju atasan Jika kamu terus meregangkan baju atasan Lebih dari batas kain Baju atasan tidak akan berubah kembali ke bentuk semula Anak kucing itu mengerti bahwa baju atasan meregang sendiri dan menjadi gaun Anak kucing itu tiba-tiba teringat dengan ikat pinggang celana yang baru dibelinya yang agak ketat Jika gunakan gantungan baju untuk meregangkannya Maka pasti akan menjadi lebih lebar Jadi anak kucing memasukkan gantungan baju besar ke ikat pinggang celana Selang beberapa hari Lingkar pinggang celana menjadi lebih lebar akibat gantungan baju Celana pun jadi pas dengan sempurna di tubuh anak kucing Selesai membaca cerita buku bergambar Sampai jumpa nih Karet gelang Rubber band Rubber band Rubber band Tariklah Rubber band Karet gelang mempunyai elastisitas dan dapat menembak bola kertas jauh Rubber band Rubber band Karet gelang Rubber band Rubber band Karet gelang Pita Ribbon 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 Tariklah Ribbon Pita tidak elastis dan tidak bisa menembak bola kertas kecil jauh Ribbon Ribbon Pita Ribbon Ribbon Pita Ayu kita turun dari seluncur Sungguh sebuah gaya rambut singa yang tampan Singa besar datang untuk menangkap Kiki Gaya rambut singa hilang, sihirku telah hilang Kiki ini bukanlah sihir, itu listrik statis Listrik statis membuat rambutmu berdiri Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah arus listrik lemah yang dihasilkan ketika benda-benda bergesekan satu sama lain Misalnya, terkadang menyisir rambut bisa membangkitkan listrik statis Apakah menyisir rambut membangkitkan listrik statis? Aku punya ide Ayo coba gunakan sisir plastik kecil Tidak cukup, aku membutuhkan lebih banyak listrik statis Hehehe, sebuah sisir kayu besar Mengapa tidak ada listrik statis? Anehnya, tidak semua bahan bisa membangkitkan listrik statis Jadi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat listrik statis? Ayo kita pergi ke laboratorium bersama-sama dan mencobanya Latihlah tangan dan otakmu Ayo berkreasi bersa... Ke laboratorium, ayo pergi Kita telah menyiapkan barang-barang ini Sebuah tongkat kayu Sebuah balon Sebuah sendok logam Sebuah penggaris plastik Ayo kita coba Gosokkan barang-barang itu ke rambut kueki Dan lihat benda apakah yang bisa membangkitkan listrik statis Tongkat kayu Tongkat kayu tidak mudah membangkitkan listrik statis Sendok logam tidak mudah membangkitkan listrik statis Balon bisa dengan mudah membangkitkan listrik statis Penggaris plastik bisa dengan mudah membangkitkan listrik statis Aku mengerti Tidak mudah membangkitkan listrik statis Saat menggosokkan tongkat kayu dan sendok logam ke rambut Mudah membangkitkan listrik statis Saat menggosokkan penggaris plastik dan balon ke rambut Kamu benar Kiki lihatlah aku punya dua telinga besar Itulah kekuatan listrik statis Selain balon listrik statis juga bisa menarik benda-benda lain Ayo kita lakukan percobaan bersama-sama Yeay Kita membutuhkan barang-barang ini Sebuah handuk Koin-koin Bola busa kecil Klip logam Sebuah penggaris plastik Potongan kertas kecil Ayo kita coba bersama-sama Gosokkan penggaris pada handuk untuk membangkitkan listrik statis Pindahkan penggaris plastik ke dekat mereka Dan lihat apa yang bisa ditarik Potongan kertas kecil tertarik oleh listrik statis Listrik statis tidak bisa menarik klip logam Listrik statis tidak bisa menarik koin Bola busa kecil tertarik oleh listrik statis Potongan kertas dan bola busa kecil tertarik oleh listrik statis Itu benar Listrik statis bisa menarik benda-benda kecil yang tidak bermuatan Itu sangat menarik Aku baru saja tersengat listrik statis Itu menyakitkan Hahaha listrik statis nakal Listrik statis benar-benar nakal Aku suka gaya rambut singa Tapi aku tidak suka listrik statis saat itu menyakitiku Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kiki dan Kweki sedang membuat lukisan gelembung anggur yang indah Hah? Kuh? Hah? Ah, gelembungku berada di tempat yang salah lagi Mengerti? Aku bisa memindahkan gelembung Ah, gelembungnya pecah Bagaimana cara memindahkan gelembungnya? Hahaha, aku punya sebuah ide bagus Coba lihat aku Wow, itu luar biasa Apakah ini sihir yang kamu pelajari, Kiki? Aku ingin mencobanya juga Teman-teman, ayo buat lukisan gelembung yang indah bersama Kweki Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan lebih dulu Sebuah penggaris plastik dan handuk kering Larutan gelembung warna-warni dan sedotan Papan tulis plastik dan larutan gelembung transparan Ayo buat bersama Kweki Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis Sebarkan larutan gelembung Sebarkan larutan gelembung Jadi gelembung bisa bergerak lebih mudah Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan Kweki Ayo tiup beberapa gelembung Ayo tiup beberapa gelembung Kweki akan meniup gelembungnya Teman-teman, kalian bisa membantu Kweki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat Kita perlu menggosok penggaris Penggaris diisi dengan listrik statis Bantu Kweki untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat Listrik statis bisa menarik bendang kecil dan ringan Listrik statis akan segera hilang Jadi kita perlu menggosok penggaris lagi Untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis Terus gelakan gelembungnya Selamat menikmati Terus gelakan gelembungnya Lukisan gelembung yang indah selesai Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis Sebarkan larutan gelembung Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan Kweki Ayo tiup beberapa gelembung Kweki akan meniup gelembungnya Teman-teman, kalian bisa membantu Kweki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat Kita perlu menggosok penggaris Penggaris diisi dengan listrik statis Bantu Kweki untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat Terima kasih telah menonton! Listrik statis akan segera hilang Jadi kita perlu menggosok penggaris lagi Untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis Terus gelakan listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lukisan gelembungnya Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan Kweki Ayo tiup beberapa gelembung Kweki akan meniup gelembungnya Teman-teman, kalian bisa membantu Kweki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat Kita perlu menggosok penggaris Penggaris diisi dengan listrik statis Bantu Kweki untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat Listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan Listrik statis akan segera hilang Jadi kita perlu menggosok penggaris lagi untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis Terus gelakan gelembungnya Terima kasih telah menonton! Lukisan gelembung yang indah selesai Terus gelakan gelembungnya Tuangkan larutan gelembung transparan di papan tulis Sebarkan larutan gelembung Lukisan gelembung manakah yang ingin kalian buat dengan Kweki Ayo tiup beberapa gelembung Kweki akan meniup gelembungnya Teman-teman, kalian bisa membantu Kweki memindahkan gelembung ke tempat yang tepat Kita perlu menggosok penggaris Penggaris diisi dengan listrik statis Bantu Kweki untuk menarik gelembung ke tempat yang tepat Listrik statis bisa menarik benda kecil dan ringan Listrik statis akan segera hilang Jadi kita perlu menggosok penggaris lagi untuk menghasilkan lebih banyak listrik statis Terus gelakan gelembungnya Lukisan gelembung yang indah selesai Lukisan gelembung yang indah selesai Semua yang kita butuhkan adalah Papan tulis plastik Larutan gelembung Sedotan Penggaris plastik Handuk kering Kemudian kamu bisa membuat gelembung bergerak Dan buat lukisan gelembung yang indah Cobalah dengan mama dan papa Dia menginginkan gaya rambut afro Pilihlah sebuah sisir yang cocok Dia menginginkan gaya rambut afro Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis Atlet mengangkat barbong Listrik statis dapat menarik goresan kertas Tarik goresan kertas Tarik goresan kertas Dan temukan di mana mainan itu berada Tarik goresan kertas dan Hore sebuah stiker bunga merah besar Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis Ya Orang-orangan kertas itu berdiri Listrik statis dapat menarik goresan kertas Tarik goresan kertas Dan temukan di mana mainan Ya kita menemukan kartu mobil Dia menginginkan gaya rambut afro Pilihlah sebuah sisir yang cocok Listrik statis dapat menarik goresan kertas Tarik goresan kertas Dan temukan di mana mainan itu berada Wah sebuah jepit rambut anak kucing Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis Apakah yang dapat membangkitkan listrik statis Wow listrik statis menarik bintang-bintang kertas Dia menginginkan gaya rambut yang halus Pilihlah sebuah sisir yang cocok. Benda apakah yang dapat membangkitkan listrik statis? Wow, listrik statis telah mengangkat bunga-bunga kertas. Dia menginginkan gaya rambut yang halus. Pilihlah sebuah sisir yang cocok. Listrik statis dapat menarik goresan kertas. Tarik goresan kertas dan temukan di mana mainan itu berada. Menemukan rencana robot. Buku bergambar kecil. Dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan kiki dan kwaki. Listrik statis pergilah. Suatu hari, kwaki sedang bermain dengan mainannya di rumah. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Lihat, rambut kwaki mengembang seperti seekor singa kecil. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Kwaki mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan kertak. Kwaki merasa tangannya tersengat listrik. Mati rasa dan kesemutan. Dia pun berpikir, itu pasti listrik statis yang nakal. Tapi dengan gembira, anak kucing kecil itu datang untuk bermain bersama kwaki. Dia bahkan membawakannya hadiah, sebuah balon. Begitu kwaki mendekat, balon itu terbang ke atas kepala kecilnya. Anak kucing itu mengira itu menakjubkan. Dan kwaki mengatakan, itu karena listrik statis lagi. Mereka sedang asyik bermain ketika mama membawakan beberapa kue yang enak. Kwaki meneteskan air liur. Tapi, mama bilang mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Di kamar mandi, kwaki meraih keran. Betul, dia terkejut lagi. Kwaki berpikir kalau listrik statis selalu menimbulkan masalah. Itu sangat mengganggu. Kalau saja dia bisa menghilangkan listrik statis. Kembali ke kamar, kwaki bertanya pada mama bagaimana caranya menghilangkan listrik statis. Mama memberitahu kwaki, kalau di lingkungan yang kering, mudah membangkitkan listrik statis. Kita bisa memakai krim tangan untuk membuat tangan kita lembab. Sehingga, akan ada lebih sedikit listrik statis. Setelah mendengar nasihat mama, kwaki mendapatkan sebuah ide bagus. Dia membawa sebuah alat pelembab udara. Alat pelembab udara dapat membuat udara lembab. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan listrik statis yang nakal. Selesai membaca cerita buku bergambar. Bek salju. Sebuah es batu besar. Ini dia. Gunakan itu untuk membuat patung es bebek. Pahat menjadi bentuk bebek. Letakkan sebuah sial dan topi di atasnya. Ayo perlihatkan pahatan es bebekku kepada Kiki. Panas sekali di kamar. Bebek, duduklah di sini sebentar. Ayo kita cari Kiki. Kiki. Lihatlah patung es bebek. Patung es itu menghilang. Mengapa hanya ada genangan air? Kemana kah perginya? Kiki, jangan khawatir. Ayo kita pikirkan. Teman-teman, temperatur seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang memahat patung es saat bersalju? Di salju. Dingin sekali. Bagaimana perasaan kalian ketika memasuki ruangan? Di dalam jauh lebih panas. Ruangan lebih panas daripada di luar. Mungkinkah patung es bebek menghilang karena suhu? Benarkah? Ayo kita pergi ke laboratorium ajaib dan amati. Lapilah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama. Ke laboratorium. Ayo pergi. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Piring. Ayo kita mulai eksperimennya. Ayo kita mulai eksperimennya. Ini adalah sebuah pemanas. Ini adalah sebuah pemanas bisa memanaskan sesuatu. Lihatlah saat pemanas bekerja. Saat pemanas bekerja, suhunya naik. Matikan pemanas. Matikan pemanas dan suhunya menurun. Tuangkan es batu ke piring. Amatilah dengan baik. Sekarang suhunya sangat rendah, jadi es tidak mencair. Nyalakan pemanas ajaib dan lihat apa yang terjadi pada es batu. Itu berubah menjadi air. Saat pemanas menyala, suhu naik. Jadi es batu meleleh menjadi air. Saya mengerti. Suhu di dalam ruangan lebih tinggi, jadi pahatan es bebekku meleleh menjadi air. Kamu benar. Saat suhu naik, es akan mencair menjadi air. Kenapa airnya menghilang juga? Kemanakah perginya air? Ayo kita lakukan sebuah percobaan untuk mengamatinya. Kita juga butuh sebuah piring kosong. Air. Ayo kita coba. Pertama, tuangkan air ke piring. Nyalakanlah pemanas. Airnya semakin berkurang. Airnya menghilang. Kemanakah perginya air? Suhu naik dan air menguap lebih cepat dan berubah menjadi uap. Anak bebek berubah menjadi air dan lalu berubah menjadi uap air. Jadi tidak bisa kembali lagi. Hahaha, kueki. Sebenarnya, uap air juga bisa diubah kembali menjadi air. Benarkah? Bagaimana uap air berubah kembali menjadi air? Ayo kita coba. Kita membutuhkan benda-benda ini. Semangkuk air tutup transparan. Ayo kita amati. Lihatlah, airnya mengeluarkan uap. Ini air mendidih. Sekarang, sentuh tutupnya. Oh, tutupnya sangat dingin. Kamu benar. Selanjutnya, letakkan tutupnya di atas mangkok air panas. Wah, tetesan-tetesan air kecil. Banyak tetesan kecil muncul di tutup kaca. Bagaimana tetesan-tetesan air ini bisa sampai ke tutupnya? Tetesan-tetesan kecil ini dibentuk oleh uap air. Aku tahu, saat suhu turun, uap air akan berubah menjadi air. Air itu luar biasa, selalu berubah. Kweki, air juga bisa berubah menjadi es. Wah! Aku akan membuat patung es bebek lagi dengan air. Tuangkan air ke dalam cetakan. Hehehe. Tapi bagaimana bisa aku mengubah air menjadi pahatan es? Anak-anak, ayo bantu Kweki. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengubah air menjadi es? Itu benar. Air akan berubah menjadi es saat dibekukan di kulkas. Masukkan ke dalam kulkas. Patung es bebekku kembali. Kwek, kwek, kwek. Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Kepala pancuran membeku. Apa yang harus kita lakukan? Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Coba lagi. Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Bantulah domba yang basah menjadi kering. Lelehkan esnya dan keluarkan kincirnya. Membuat sebuah es loli yang enak. Barang apakah yang bisa mengeringkan kelinci yang basah? Ayo buat sebuah es loli kecil. Begitu banyak buah-buahan. Bagaimana kita mengeluarkannya? Bekukanlah sebuah patung es kata kecil. Bagaimana kah cara mengeringkan anak anjing yang basah? Lelehkan es batu menjadi jus warna-warni. Bola! Anak-anak, tahukah kalian kalau kalian bisa membuat sebuah kalung dari es? Ayo buatlah bersama kueki. Perancang cilik. Apa yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kalung es? Ayo lihat. Rantai. Liontin. Ayo kita pilih bahan-bahan kalung bersama-sama. Air dan cetakan kerang. Benang katun hijau. Semua selesai. Kita juga butuh garam. Dekorasi. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Tuangkan air ke dalam cetakan. Pilihlah beberapa dekorasi bagus untuk dimasukkan ke dalam air. Pilihlah beberapa dekorasi bagus untuk dimasukkan ke dalam air. Apa warna es yang kamu inginkan? Selanjutnya, kita akan membekukan es. Masukkan cetakan ke dalam lemari pembeku. Lemari pembeku bisa mengubah air menjadi es. Haha, air berubah menjadi es. Liontin kalung selesai. Kamu bisa melepaskan cetakan. Lalu letakkan benang katun di atas es. Tadah, rantainya selesai. Ups, kita hampir lupa langkah yang terakhir. Kita perlu mengamankan benang katun ke es. Kita perlu menggunakan garam. Tuangkanlah garam pada sambungan antara es dan benang katun. Dan lihat apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Wow, es mencair lebih cepat dengan garam. Tunggu sebentar. Air yang meleleh akan menjadi terlalu dingin dan membeku kembali. Dan membekukan benang katun di dalam es. Bukankah itu sungguh luar biasa? Anak-anak, cobalah untuk mengangkat kalung itu. Benang katun membeku dengan kuat di dalam es. Sebuah kalung es. Selesai. Semua yang kita butuhkan adalah benang katun, air, berbagai cetakan es, garam, dekorasi. Untuk membuat kalung es. Buat bersama mama dan papamu. Air bisa membuat sebuah gambar. Weki menjulurkan keluar kepala kecilnya untuk melihat lebih dekat. Dan air tersebut ternyata benar-benar dapat digunakan untuk melukis gambar berwarna putih. Mama bilang itu segelas air ajaib. Weki tidak sabar untuk melukis dengan air ajaib. Weki melukis sebuah kerang yang berkilauan. Noda air perlahan-lahan menghilang dan sebuah cangkang putih benar-benar muncul. Air ajaibnya benar-benar menakjubkan. Mama memberitahu Weki kalau air ajaib itu sebenarnya adalah air laut. Ada banyak sekali garam di air laut. Setelah air menguap, garam putih di air laut tertinggal di atas kertas berwarna. Dengan cara ini, lukisan putih muncul. Weki berpikir kalau mama juga menambahkan garam saat memasak. Bisakah garam dari lukisan digunakan untuk memasak? Mama tertawa dan memberitahu Weki. Garam yang digunakan untuk memasak didapatkan melalui metode penjemuran air laut. Orang-orang akan menuangkan air laut ke ladang garam. Matahari menguapkan air dan orang bisa mendapatkan banyak garam. Weki tiba-tiba sadar. Jadi dari sanalah garam berasal. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di video selanjutnya.